3 pemimpin dunia yang ternyata pernah dipenjara Nelson Mandela Nelson Mandela merupakan seorang aktivis dan politisi yang pernah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dari 1994 hingga 1999 Tapi sebelumnya pada 1964 Nelson Mandela ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap telah melakukan sabotase terhadap pemerintahan kulit putih Namun setelah mendekam dipenjara selama 27 tahun ia akhirnya dibebaskan pada 1990 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1994 ia menjadi Presiden Afrika Selatan dan mendapatkan Nobel Perdamaian atas keberaniannya Fidel Castro Fidel Castro merupakan pemimpin diktator negara Kuba yang telah memimpin negara itu selama sekitar 50 tahun lamanya Namun sebelum menguasai Kuba dirinya ternyata pernah difonis penjara selama 15 tahun karena berbagai penyerangan dan usaha menggulingkan pemerintahan yang lama Tapi ternyata keberuntungan ada di pihaknya dimana 2 tahun kemudian ia dibebaskan dan berhasil merebut Kuba lalu menguasainya Soekarno Soekarno sang proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia ternyata pernah beberapa kali dipenjara dan diasingkan Perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia kerap dianggap sebagai ancaman hingga ia berakhir di penjara Salah satunya di Lapas Banciu, Bandung pada 1929 lalu di Lapas Sukamiskin pada 1930 Selain itu Soekarno juga pernah diasingkan di ND, Bengkulu, Bangka, dan tempat lainnya